Sinteyong tidak anggap Piala AFF penting media Vietnam padahal belum pernah juara. Sinteyong menegaskan bahwa Piala AFF atau Piala ASEAN 2024 bukan target utama timnas Indonesia. Hal itu mendapat respon dari media Vietnam, Venus Press yang menyebut Indonesia belum pernah juara. Nah, Piala ASEAN 2024 sendiri akan digelar akhir tahun nanti. Drawing Fase Group baru saja digelar dan Indonesia berada di Group B. Indonesia akan bersaing dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Meskipun jadi turnamen paling bergensi di level ASEAN, turnamen ini tidak termasuk dalam agenda FIFA. Jadi, ada kemungkinan Indonesia tidak tampil dengan komposisi terbaik di Piala ASEAN 2024 nanti. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah Piala AFF masih perlu diraih atau tidak. Tetapi yang pasti, AFC lebih besar dari AFF. Kata Sinteyong dikutip dari Bolespot.com Dapat cindiran dari media Vietnam Apa yang diucapkan Sinteyong memang tidak salah. Berlaga di Piala ASEAN tentu lebih bergensi dibanding bermain di Piala ASEAN. Namun, Venus Press memberi sorotan atas pernyataan pelatih asal Korea Selatan itu. Pernyataan Sinteyong bertolak belakang dengan eksvestrasi karena Indonesia belum pernah mencuarai Piala AFF. Kalah pada 6 laga final sebelumnya. Di bawah asuhan Sinteyong, Indonesia mampu meraih posisi runner-up pada tahun 2020 dan laos ke babak semifinal pada tahun 2022. Tulis Venus Press Ya, pada final Piala AFF 2020, Indonesia kalah dari Thailand. Sedangkan pada semifinal Piala AFF 2022 langkah Indonesia harus terhenti usai menelan kekalahan dari Vietnam. Timnas Indonesia harus melihat target lebih besar. Sinteyong telah menyapakati kontrak dengan durasi 3 tahun dengan PSSI untuk tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pada kesempatan itu, ada target khusus yang dibebankan kepada Sinteyong. Belum diketahui secara pasti apa saja target yang dibebankan pada Sinteyong. Namun, sang pelatih meminta publik Indonesia tidak lagi menjadikan Piala AFF sebagai tolak ukur. Saya memohon kepada semua pihak jangan berkurung hanya di Piala AFF saja. Tetapi kita harus bisa menunjukkan diri kita supaya kita bisa melihat yang lebih besar seperti AFC atau FIFA. Pujar Sinteyong Saatnya Indonesia lolos Piala Dunia Timnas Indonesia memiliki potensi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun sebelum itu Timnas Indonesia harus melalui babak ketiga Bahkan untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Asuhan Sinteyong masih harus mendapati dua laga pamungkas di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia akan melawan Irak pada 6 Juni 2024 kemudian dilanjutkan kontra Filipina pada 11 Juni 2024 di SUGBK dengan segala persiapan dan strategi yang maksimal Timnas Indonesia harus berjuang maksimal untuk meraih 3 poin seperti diketahui Indonesia saat ini berada di posisi kedua grup F dengan koleksi 7 poin perolehan tersebut didapat dari dua kemenangan saat melawan Vietnam dan hasil imbang saat menghadapi Filipina posisi ini masih membuka peluang besar bagi skuad Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh Timnas Indonesia membutuhkan satu kemenangan atau dua kali hasil imbang dari dua pertandingan terakhir agar lolos ke putaran ketiga peluang terbesar meraih 3 poin ada saat berhadapan dengan Timnas Filipina jika berhasil menang Indonesia akan mengumpulkan 10 poin yang membuka posisi runner up tidak mungkin terkejar oleh Vietnam dengan dua kemenangan yang tersisa Vietnam maksimal hanya bisa memiliki 9 poin kendah tidak mikian perjalanan Timnas Indonesia untuk bisa meraih tiket Pela Dunia 2026 tidaklah mudah sekuat Garuda Muda tentunya harus melewati beberapa putaran kualifikasi yang ketat dan kompetitif ya benar apa yang dikatakan oleh Sintayong kita tidak seharusnya menjadikan Pela AFF itu sebagai tolak ukur dari kualitas Timnas Indonesia karena percuma saja juara AFF namun jika tak pernah lolos ke Pela Asia jadi saat ini langkah Indonesia sudah benar yang pasti proses itu ada dan kini prosesnya sudah terlihat Timnas Indonesia saat ini sudah menjadi tim yang tak dapat diremehkan kualitas pemain terus meningkat jadi tak heran jika kini banyak fans yang menganggap bahwa Indonesia akan memiliki peluang besar untuk lolos ke Pela Dunia untuk kalian yang setuju dengan statement Sintayong bahwa Pela AFF tidak begitu penting coba komen di kolom komentar di bawah ini selamat menikmati selamat menikmati